L hanya tertunduk ketika digiring ke markas Polres Garut, Kamis, 15 Agustus 2024. Malam, mengenakan hudi warna hitam, L manut saat lengannya digandeng polisi saat akan diperiksa. Wajahnya kusut setelah melakukan perjalanan dari Cimaung, Bandung ke Garut, L memang langsung dibawa ke mapolres Garut setelah ditangkap di Cimaung, Bandung, Kamis, 15 Agustus 2024. Sore, L sendiri ditangkap karena diduga kuat pembegal warga KOPO, Bandung, di Mekar Mukti, Garut, tim Sancang Polres Garut yang mengungkapkan kalau. L adalah terduga pelaku pembegalan terhadap Feni Saptiani, 26, warga KOPO, Bandung. Kasat reskrim Polres Garut AKP Ari Rinaldo mengatakan pihaknya telah mengamankan satu orang terduga pelaku perampasan harta benda milik korban. Pelaku sudah kami amankan, kami amankan di kawasan Cimaung, Bandung kemarin sore, ujarnya saat dihubungi Tribun Jabar.id Jumat, 16 Agustus 2024. Ia menuturkan terduga pelaku berinisial L, kini sedang menjalani pemeriksaan di mapolres Garut. Selain terduga pelaku, pihaknya juga berhasil mengamankan barang bukti satu unit kendaraan bermotor milik korban. Kemudian ada barang bukti pisau yang dipakai terduga pelaku untuk menganiaya korban, ungkapnya. AKP Ari menjelaskan pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait motif terduga pelaku melakukan hal tersebut. Pelaku menurutnya masih dalam pemeriksaan intensif, namun ia memastikan bahwa terduga pelaku dan korban saling mengenal. Jadi ada hubungan khusus antara terduga pelaku dan korban ini, mohon tunggu nanti akan kami beberkan motifnya, masih diperiksa dulu, jelas Ari. Sebelumnya video korban tengah terkapar bersimbah darah viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di kampung Gandasoli Desa Cijayana, Kecamatan Mekar Mukti, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2024, pagi pukul 6.10 waktu Indonesia Barat. Saat ditolong, korban sempat mengungkapkan identitasnya, ia mengaku merupakan warga KOPO, Kabupaten Bandung. Videonya kemudian viral di lini masa media sosial di Kabupaten Garut. Namisaha, nama siapa? Tanya perkam. Feni Septianipa, jawab wanita tersebut sembari menahan rasa sakit, ti, dari, KOPO Bandung, tanya perkam kembali. Mohun, iya, jawab Feni kemudian. Perekam kemudian menanyai identitas keluarganya yang berada di Bandung, korban menjawab bahwa dirinya memiliki orang tua bernama Den Rahmat dan seorang kakak bernama Dudi Guntara. Keluarga dan alamat rumahnya tidak jauh dari toko buku merauke di wilayah KOPO, Kabupaten Bandung. Toko buku merauke Pak Abi Cakaut Didinya, dekat toko buku merauke, ungkapnya. Tapi apa nih bang? Alhamdulillah, rekan-rekan hari ini kita sudah rekan-rekan sendiri, sudah kita amankan pelaku. Dalam mengamankan pelaku, kita dibantu oleh Forresta Bandung, dalam hal ini Polsek Cimaung. Jadi kita bekerja sama dengan Forresta Bandung dan Polsek Cimaung untuk menangkap pelaku. Di mana, Dan, kluburasi penangkapannya? Di daerah Cimaung. Satu orang? Satu orang pelaku. Jadi seperti apa nih, pernawaih, motif dari kasus ini? Ini kan baru nyampe pelakunya, baru turun. Belum juga dimintai keterangan nanti ya. Setelah dimintai keterangan, nanti pasti kita sampaikan pada orang yang dekat. Terang bukti yang diamankan, bang? Ada HP, HP milik korban, sepeda motor, dan satu buah pisau lipat. Kalau kondisi korban saat ini, seperti apa informasinya? Korban sedang di rumah sakit ya, sedang dirawat di rumah sakit. Saat ini dibawa ke rumah sakit Alisan, Kabupaten Bandung. Kalau korban sama pelaku ini pertemanan atau pacar? Korban dan pelaku ini ada hubungan khusus sepertinya. Karena berbarengan, berangkat dari Bandung itu sekitar jam 21.00, sampai di Garut itu sekitar pukul 03.00. Tujuannya ke mana sih? Tujuannya ke pantai Garut. Itu katanya 4 orang, bang? Iya, 2 motor, sepanjang 4 orang, tapi pada saat pulang itu terpisah. Keduanya warna keman. Ini juga yang mau dicuri atau tidak? Ini sepeda motor milik korban yang dicuri oleh Pak. Sudah dulu ya. Ini baru ini, bang? Inisial-inisialnya, Tuan? L. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!